Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Lahan gambut di Jalan Trans Kalimantan, tepatnya di Lingkar Utara Sampit, Kebupaten Kota Waringin Timur, Selasa Dinihari, 12 Agustus 2024, terbakar. Kebakaran yang menimbulkan kobaran api besar diduga kuat sengaja dibakar oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ijin pimpinan ada terlirik kebakaran karahan ini di Jalan Lingkar Utara. Musim kemarau yang melandak kebupaten Kota Waringin Timur membuat lahan gambut mudah terbakar, termasuk salah satunya kebakaran lahan yang terjadi di Jalan Lingkar Selatan Sampit ini. Lokasi kebakaran yang jauh dari jalan utama membuat petugas BPBD harus berjalan kaki membawa peralatan menuju titik api. Ditambah lagi, minimnya penerangan jadi kendala bagi petugas dalam melakukan upaya pemadaman. Perlu waktu sekitar 30 menit bagi petugas untuk memadamkan lahan kebakaran lahan gambut hingga dinyatakan aman. Menurut perkiraan BPBD Kota Waringin Timur, kuat dugaan jika lahan gambut tersebut sengaja dibakar oleh Oknum untuk membersihkan lahan. Pembakaran lahan 99 persen sengaja dilakukan pada malam hari. Dan kita berharap kejadian ini tidak terulang 99 persen sengaja. Karena kondisi kita sebenarnya dalam kondisi basah sebenarnya. Tetapi memang ada beberapa oknum masyarakat yang kadang-kadang memanfaatkan kondisi malam di mana kita lalai dalam agak kurang konsentrasi, kurang siap siaga. Tetapi catatan kami di BPBD kami tidak mengenal waktu karena 1 kali 24 jam kami stand by. Mulai tanggal 5 Juli lalu, Kota Waringin Timur ditetapkan pada status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan. Sejak saat itu, setidaknya telah ada sekitar 20 kejadian kebakaran lahan yang sebagian besarnya berada di wilayah dalam Kota Sampit. Dari Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Norman Syah, Ainyus, melaporkan.